Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm fine. Was blind, but now I see. The amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm fine. Was blind, but now I see. Oh, oh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Ketiga Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton untuk menonton Dan menonton Dan menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 menonton Tuhan Dan menonton Dan menonton Petrus, enyahlah iblis, engkau merupakan batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh Allah, tetapi dipikirkan oleh manusia, nah saudara hari-hari ini kita mesti hati-hati dengan pendengaran kita karena pada akhir jaman banyak penyesatan terjadi banyak berita-berita hoax yang beredar, kalau kita tidak menjaga pendengaran kita dengan baik, maka itu akan membuat kita tersesat, saudara nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mendengarkan bahwa berita itu datangnya daripada Tuhan satu-satunya cara adalah kita harus mau merendahkan hati kita, untuk kita mengizinkan roh kudus tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapak, sehingga kita tahu suara itu datangnya dari Bapak atau bukan, saudara ya, sehingga kita punya karunia untuk membedakan roh, dan kita bisa mendengarkan suara-suara perintah-perintah yang Bapak berikan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan pada saat-saat seperti ini, saudara dan kalau kita sudah mendengar perintah daripada Tuhan maka Tuhan menginginkan kita untuk melakukan hal yang ketiga yaitu bagaimana kita mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita di dalam ulang-ulangan fasal 6 ayat 6 sampai ke 7 tertulis demikian apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun demikianlah saudara tiga hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang reproduce and be fruitful di dalam Tuhan biarlah apa yang saya sampaikan kali ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan mari kita akhiri dengan doa ya roh kudus terima kasih kami minta engkau hadir di dalam kehidupan kami ya roh kudus supaya kami boleh senantiasa selalu ingat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kami sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami kami senantiasa mengucap syukur dan kami boleh memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan firmanmu saja tuntunanmu saja untuk apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami dan kami mengajarkannya berulang-ulang pada generasi berikutnya sehingga the year of reproduction kami alami dalam kehidupan kami terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati